yo halo people on the world balik lagi sama uriwa uciaudin sang hukage yang paling gua nontonnya guys ya santai rolam gaib rasanya guys ya kali ini gua mau ngasih kabar terbaru lagi dari game ini guys kalian jawab pertanyaan kalian ya yang belum gua jawab di video sebelumnya guys guys seperti biasa intronya mana kabar terbarunya guys ya game ini itu udah 2 juta priorisasi Wow banget sih padahal 6 hari yang lalu ya ini game masih 1 juta mainnya sekarang udah 2 juta berarti banyak yang minat juga ke game ini men selain untuk bahasanya nanti kemungkinan ada bahasa Indonesia karena dari fanspec sama website resminya juga udah pakai bahasa Indonesia ya guys ya jadi kemudian nanti gameplaynya ada bahasa biasanya tapi itu belum pasti ya guys ya karena waktu close beta kemarin itu cuma ada bahasa Inggris belum ada bahasa indonesianya belum ada bahasa para pocong seperti biasa di terakhirin guys ya juga gua akan ngasih gambar sedikit untuk kelas-kelasnya disini ya supaya kalian nggak bingung nantinya bikin kelas apaan men ya jadi di game ini tuh kelasnya macem-macem ya fungsinya keahliannya jadi nggak semua digebuk rata jadi dps ya ya di game ini juga ada healingnya ada tanknya ya seperti contoh buat buat kalian seperti contoh buat kalian yang ingin jadi babu yang maksud gua jadi healer ya bisa pilih spearsifar atau jadi nips bisa pilih blade Master di sini ya karena defense sama demenya nih gede banget cuy pakai blade Master sini buat kalian yang doyan tukang gebuk cocok banget pakai ini coy saja buat kalian yang lebih suka ke asasin ya bisa pilih oculus ini kelebihannya yang asasin ini meskipun pun demenya enggak sebesar yang blade Master ya atau mungkin sword magi ini sword magi sama blade master demenya bener-bener pentok banget coya tapi kelebihan dari oculus ini jadi kalian bisa agak sedikit mandiri men ya mandiri maksudnya gimana guest oculus itu sama kayak asasin di game-game lain coy asasin itu biasanya ada namanya lifesteal cuy ya jadi bisa lebih survive bisa lebih ke solo ya itu kelebihan dari oculus disini men salah untuk blade Master sama sword magi ini bener-bener pure dps dan aku sini seperti yang lihat healingnya juga penuh men ya healingnya penuh ini wow banget sangat cocok sih untuk grading dan lain sebagainya gua sih lebih demen ke oculus ini coy tapi buat kalian yang pengen yang lebih suka bebeledagan itu bisa pilih blade Master atau mungkin sword magi untuk jadi dps-nya men juga untuk paladin ya ini gunanya buat tank cuy buat kalian yang lebih suka melindungi ya bisa pilih kelas paladin coy karena ya seperti biasa di game-game biasanya dps-nya ada dua nyampe tiga coy ya tanknya biasanya satu sama healernya satu itu untuk awal-awal ya sebenarnya untuk kustomisasi seperti yang gua bilang kustomisasi nya disini sangat sederhana sih tapi bisa juga dirombak-rombak men ya tapi gua sih lebih suka kustomisasi yang seperti ini tinggal ceklak ceklik ceklak ceklik milih doang guys dan ngemeng-ngemeng untuk detail skillnya nanti aja gesya kalau gamenya udah rilis bahasa para pocong ya betul sekarang masih bahasa om si jinping jadi gua nggak ngerti ya translate translate gaming namanya juga Google Translate takutnya ada yang salah gitu ya gesya takutnya nanti nggak detail gitu nanti aja untuk skill-skillnya coy gua jelasinnya ya yang penting gua kasih gambaran aja nanti class-class nya bakalan seperti apa gesya nantinya jadi kali ada gambaran sebelum kalian main milih class apa dulu nih yang cocok ya tergantung stylish kalian karena gua nggak bisa maksa kalian untuk jadi pure dps atau mungkin maksa kalian jadi tank maksa kalian jadi tukang babu emang sudah jadi healer ya jadi itu dia men untuk yang lainnya game ini ada beberapa macam juga kuyunikan untuk beberapa gameplaynya kan udah gua kasih tahu ya gesya ke kalian bisa lompat bisa berenang bisa menyelam juga cuaca di game yang satu ini tuh bisa gunta ganti gesya jadi tergantung situasi kadang hujan kadang grimin kadang mendung kayak hati kan gitu kan jadi ya mungkin itu aja bisa sedikit gambarannya untuk kalian cuma mau ngasih tahu detail sedikit aja gesya untuk detail lain-lainnya mungkin nanti aja kalau gamenya sudah dirilis jadi thank you udah nonton sampai jumpa di next video selamat menikmati